Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang dirahmati Allah Dalam kehidupan ini kita kerap kali dihadapkan pada berbagai masalah dalam rumah tangga Tak jarang, salah satunya adalah sifat-sifat yang sulit untuk diubah Seperti sifat kikir atau pelit yang bisa menghambat keharmonisan keluarga Namun, seperti yang kita tahu, setiap masalah pasti ada solusinya Terutama jika kita mau membuka hati dan mencari petunjuk dari Allah Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah penuh hikmah tentang Abu Nawas Yang kali ini menemukan solusi untuk membantu seorang istri yang kesulitan menghadapi suami yang kikir Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh pelajaran berharga Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Seperti apa kebijaksanaan Abu Nawas dalam menghadapi masalah ini Simak kisahnya hingga akhir dan temukan jawaban yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua Di sebuah desa, hiduplah seorang suami istri yang tampak bahagia dari luar Tetapi sesungguhnya menyimpan masalah yang tidak diketahui oleh orang lain Sang istri sering merasa kesal dan kecewa karena suaminya memiliki sifat yang sangat pelit Setiap kali istrinya ingin membeli sesuatu atau membutuhkan sesuatu Suaminya selalu berdali Bahkan untuk kebutuhan yang sangat sederhana sekalipun Pada suatu hari, istrinya tidak tahan lagi dan akhirnya mencari jalan untuk keluar Ia mendengar bahwa Abu Nawas sering memberi nasihat yang bijaksana Dan solusi yang cerdas untuk setiap masalah Maka dengan harapan yang besar, sang istri pergi menemui Abu Nawas untuk meminta bantuan Ketika bertemu, sang istri segera menceritakan permasalahannya Dan ia berkata Wahai Abu Nawas, suamiku adalah seorang yang sangat pelit Setiap kali aku meminta sesuatu untuk keperluan rumah tangga Ia selalu menolak dengan alasan yang tidak masuk akal Aku merasa seperti terpenjara Padahal aku tidak meminta hal yang berlebihan Adakah cara agar suamiku bisa berubah? Abu Nawas tersenyum mendengar keluh kesah sang istri Setelah berpikir sejenak Ia berkata Jangan khawatir Ada satu cara yang mungkin bisa mengubah cara pandang suamimu tentang harta dan berbagi Namun, kau harus melakukannya dengan sabar dan cermat Sang istri penasaran dan bertanya Apa yang harus aku lakukan, wahai Abu Nawas Abu Nawas menjawab Mulai hari ini, setiap kali suamimu pulang dan bertanya tentang keperluan rumah Katakanlah bahwa persediaan makanan dan kebetulan kita di rumah cukup Bahkan berlebih Setiap kali ia memberikan sesuatu, sampaikan padanya dengan kata-kata manis Bahwa kebaikannya sudah melebihi dari harapanmu Mendengar itu, sang istri bingung Tapi suamiku jarang sekali memberikan sesuatu dengan mudah Bagaimana mungkin ini bisa berhasil? Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata Justru itulah intinya Mulailah dengan bersyukur atas setiap hal kecil yang ia berikan Bahkan jika menurutmu itu tidak cukup bagimu Lama-kelamaan ia akan terbiasa dengan perasaan puas dan bahagia saat melihatmu bersyukur Pelahan ia akan terdorong untuk memberikan lebih tanpa merasa terbebani Meski masih ragu, sang istri akhirnya setuju untuk mencoba Ia pulang ke rumah dan dengan tekat yang kuat mulai menerapkan saran dari Abu Nawas Setiap kali suaminya pulang, ia menyambutnya dengan senyuman dan mengatakan betapa ia merasa cukup dan bersyukur atas apa yang suaminya berikan Jika suaminya memberikan uang atau makanan Sang istri selalu mengucapkan terima kasih dengan hangat dan mengatakan bahwa pemberian suaminya sangat berarti Hari demi hari, sang suami mulai merasakan perubahan Ia merasa dihargai dan diperhatikan Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan dan betapa ia tidak sadari Semakin sering istrinya bersyukur, semakin besar keinginannya untuk memberikan lebih Tanpa disadari, sikap pelitnya mulai berkurang dan digantikan dengan perasaan senang ketika melihat istrinya bahagia Suatu hari, sang suami akhirnya bertanya Mengapa kau selalu merasa cukup dan bersyukur? Padahal aku tahu bahwa aku belum memberimu banyak Dan sang istri menjawab dengan lembut Karena aku tahu bahwa rezeki dari Allah Dan apa yang kau berikan adalah tanda perhatianmu Aku merasa cukup karena aku tahu engkau berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita Mendengar itu, hati suami tersentuh Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dengan harta dan pemberian yang melimpah Dan dari hari itu, suami itu berjanji untuk lebih ikhlas dalam memberi Dan mulai merasakan kepuasan dalam melihat istrinya bahagia Bukan hanya karena harta, tetapi karena kebersamaan mereka Dengan cara yang lembut dan bijaksana, Abu Nawas telah berhasil mengajarkan nilai berbagi dan kebahagiaan dalam kesederhanaan kepada pasangan tersebut Perlahan, sifat pelisang suami berubah menjadi kedermawanan Dan rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis dari sebelumnya Seriring berjalannya waktu, perubahan sikap sang suami semakin terlihat Ia mulai lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan memberi lebih banyak kepercayaan kepada istrinya dalam mengelola keuangan keluarga Setiap kali suaminya memberikan sesuatu, meskipun kecil Sang istri tetap menunjukkan rasa syukur seperti yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Rasa syukur ini membuat suaminya merasa dihargai dan terpacu untuk terus berbuat baik Pada suatu malam, setelah makan malam, sang suami tiba-tiba berkata kepada istrinya Aku ingin mengundang Abu Nawas ke rumah kita untuk berterima kasih atas segala bantuannya Entah kenapa, aku merasa lebih ringan dalam menjalani hari-hari ini dan menyadari pentingnya memberikan yang terbaik untuk keluarga Sang istri merasa bahagia mendengar keinginan suaminya dan segera mengundang Abu Nawas ke rumah mereka Ketika Abu Nawas tiba, ia disambut dengan penuh hangat dan hormat oleh pasangan tersebut Sang suami menyajikan hidangan yang telah dipersiapkan oleh istrinya dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas, kata sang suami, aku ingin berterima kasih padamu Aku sadar bahwa ada banyak kebahagiaan dalam memberi Sesuatu yang dulu mungkin tidak kusadari, kini aku merasa lebih ringan dan rumah tangga kami jauh lebih bahagia Abu Nawas tersenyum, penuh kebahagiaan mendengar pengakuan tersebut Segala buji bagi Allah yang telah memberi kita hikmah dalam setiap kejadian Jawabnya dengan tenang Ketahuilah, kebahagiaan dan ketenangan dalam memberi adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Selama kita bersedia membuka hati, insya Allah setiap masalah dapat kita selesaikan dengan cara yang sangat baik Malam itu menjadi momen baharga bagi sang suami dan istri Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga bukan hanya soal harta Tetapi juga tentang ketulusan hati untuk saling berbagi dan juga menghargai Dengan nasihat bijak dari Abu Nawas, suami istri Putun Suami istri itu pun berjanji untuk terus menjaga keharmotinsan rumah tangga mereka dan mengutamakan kebahagiaan bersama Ketika Abu Nawas berpamitan, ia meninggalkan rumah mereka dengan hati yang puas Ia tahu bahwa ia telah membantu membawa perubahan dalam kehidupan mereka Di jalan pulang, Abu Nawas merenung bahwa setiap permasalahan sekecil atau sebesar apapun Dapat diselesaikan dengan bijak dan ketulusan dan tentu rasa syukur Sejak hari itu, pasangan suami istri itu hidup dengan lebih damai Dan suami menjadi lebih dermawan dan penuh kasih Ia belajar untuk menghargai keberadaan istrinya dan menemukan kebahagiaan dalam setiap pemberian yang tulus Rumah tangga mereka pun menjadi contoh bagi orang-orang di desa yang kagum melihat perubahan besar dalam diri sang suami Dan demikianlah, kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan bahwa sebuah rumah tangga yang harmonis dibangun atas dasar cinta Saling memahami dan tentunya dengan kemurahan hati Setelah malam yang penuh kehangatan bersama Abu Nawas Sang suami dan istrinya benar-benar berubah Setiap hari, mereka semakin harmonis Dan suami itu pun mulai merasakan nikmatnya berbagi Dan melihat istrinya yang sangat bahagia Sifat pelitnya perlahan terkikis Dan ia menemukan kebahagiaan yang selama ini mungkin ia terabaikan Beberapa bulan kemudian Banyak tetangga yang mulai memperhatikan perubahan positif pada pasangan ini Suami yang dulunya dikenal dengan sangat kikir Kini malah sering berbagi makanan dengan tetangga Membantu mereka yang membutuhkan dan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya Sikap barunya ini membuatnya dihormati dan disintai oleh orang-orang di desa Suatu hari, seorang tetangga yang menghadapi masalah serupa Datang kepadanya dan bertanya Apa yang membuatmu berubah, wahai saudaraku? Dulu kau sangat kikir, tetapi sekarang kau sangat dermawan dan penuh kasih Bagaimana hal itu bisa terjadi kepadamu? Sang suami tersenyum dan merenum sejenak Dulu aku berpikir bahwa harta harus dijaga sekuat tenaga Namun aku belajar bahwa ketika kita memberi dengan tulus Allah menggantinya dengan ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa Bahwa Abunawas mengajarkan padaku Kebahagiaan bukan terletak pada harta yang kita timbun Tetapi pada cinta dan keberkahan yang kita sebarkan Mendengar itu, tetangga tersebut merasa terinspirasi Dan kisah perubahan sang suami menyebar ke seluruh desa Dan banyak orang mulai memandang Berbagi sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati Akhirnya, Abunawas pun tersenyum mengetahui perubahan besar yang terjadi pada suami itu Ia bersyukur karena telah membantu satu keluarga menemukan jalan kebahagiaan Di dalam hatinya, Abunawas selalu percaya bahwa kebaikan kecil yang kita tanam Bisa tumbuh menjadi keberkahan besar yang menginspirasi banyak orang Dengan perubahan ini, suami dan istri tersebut hidup dengan lebih harmonis Dan rumah mereka menjadi tempat penuh cinta dan keberkahan Mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati dalam rumah tangga Datang bukan dari apa yang kita miliki Tetapi dari apa yang kita berikan dengan hati yang tulus Tamat Di sebuah desa, hiduplah seorang suami istri yang tampak bahagia dari luar Tetapi sesungguhnya menyimpan masalah yang tidak diketahui oleh orang lain Sang istri sering merasa kesal dan kecewa karena suaminya memiliki sifat yang sangat pelit Setiap kali istrinya ingin membeli sesuatu atau membutuhkan sesuatu Suaminya selalu berdali Bahkan untuk kebutuhan yang sangat sederhana sekalipun Pada suatu hari, istrinya tidak tahan lagi dan akhirnya mencari jalan untuk keluar Ia mendengar bahwa Abu Nawas sering memberi nasihat yang bijaksana Dan solusi yang cerdas untuk setiap masalah Maka dengan harapan yang besar, sang istri pergi menemui Abu Nawas untuk meminta bantuan Ketika bertemu, sang istri segera menceritakan permasalahannya Dan ia berkata Wahai Abu Nawas, suamiku adalah seorang yang sangat pelit Setiap kali aku meminta sesuatu untuk keperluan rumah tangga Ia selalu menolak dengan alasan yang tidak masuk akal Aku merasa seperti terpenjara Padahal aku tidak meminta hal yang berlebihan Adakah cara agar suamiku bisa berubah Abu Nawas tersenyum mendengar keluh kesah sang istri Setelah berfikir sejenak Ia berkata, jangan khawatir Ada satu cara yang mungkin bisa mengubah cara pandang suamimu tentang harta dan berbagi Namun, kau harus melakukannya dengan sabar dan cermat Sang istri penasaran dan bertanya Apa yang harus aku lakukan, wahai Abu Nawas Abu Nawas menjawab Mulai hari ini, setiap kali suamimu pulang dan bertanya tentang keperluan rumah Katakanlah bahwa persediaan makanan dan kebetulan kita di rumah cukup Bahkan berlebih Setiap kali ia memberikan sesuatu Sampaikan padanya dengan kata-kata manis Bahwa kebaikannya sudah melebihi dari harapanmu Mendengar itu, sang istri bingung Tapi suamiku jarang sekali memberikan sesuatu dengan mudah Bagaimana mungkin ini bisa berhasil Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata Justru itulah intinya Mulailah dengan bersyukur atas setiap hal kecil yang ia berikan Bahkan jika menurutmu itu tidak cukup bagimu Lama kelamaan ia akan terbiasa dengan perasaan puas dan bahagia saat melihatmu bersyukur Pelahan ia akan terdorong untuk memberikan lebih tanpa merasa terbebani Meski masih ragu, sang istri akhirnya setuju untuk mencoba Ia pulang ke rumah dan dengan tekat yang kuat Mulai menerapkan saran dari Abu Nawas Setiap kali suaminya pulang Ia menyambutnya dengan senyuman Dan mengatakan betapa ia merasa cukup dan bersyukur Atas apa yang suaminya berikan Jika suaminya memberikan uang atau makanan Sang istri selalu mengucapkan terima kasih dengan hangat Dan mengatakan bahwa pemberian suaminya sangat berarti Hari demi hari Sang suami mulai merasakan perubahan Ia merasa dihargai dan diperhatikan Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan Dan betapa ia tidak sadari Semakin sering istrinya bersyukur Semakin besar keinginannya untuk memberikan lebih Tanpa disadari Sikap pelitnya mulai berkurang Dan digantikan dengan perasaan senang Ketika melihat istrinya bahagia Suatu hari sang suami akhirnya bertanya Mengapa kau selalu merasa cukup dan bersyukur Padahal aku tahu bahwa aku belum memberimu banyak Dan sang istri menjawab dengan lembut Karena aku tahu bahwa rezeki dari Allah Dan apa yang kau berikan adalah tanda perhatianmu Aku merasa cukup Karena aku tahu engkau berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita Mendengar itu Hati suami tersentuh Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur Dengan harta dan pemberian yang melimpah Dan dari hari itu Suami itu berjanji untuk lebih ikhlas Dalam memberi dan mulai merasakan kepuasan Dalam melihat istrinya bahagia Bukan hanya karena harta Tetapi karena kebersamaan mereka Dengan cara yang lembut dan bijaksana Abu Nawas telah berhasil mengajarkan nilai berbagi Dan kebahagiaan dalam kesederhanaan kepada pasangan tersebut Perlahan sifat pelisang suami berubah menjadi kedermawanan Dan rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis dari sebelumnya Seri iring berjalannya waktu Perubahan sikap sang suami semakin terlihat Ia mulai lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Dan memberi lebih banyak kepercayaan kepada istrinya Dalam mengelola keuangan keluarga Setiap kali suaminya memberikan sesuatu Meskipun kecil Sang istri tetap menunjukkan rasa syukur Seperti yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Rasa syukur ini membuat suaminya merasa dihargai Dan terpacu untuk terus berbuat baik Pada suatu malam Setelah makan malam Sang suami tiba-tiba berkata kepada istrinya Aku ingin mengundang Abu Nawas ke rumah kita Untuk berterima kasih atas segala bantuannya Entah kenapa Aku merasa lebih ringan dalam menjalani hari-hari ini Dan menyadari pentingnya memberikan yang terbaik untuk keluarga Sang istri merasa bahagia mendengar keinginan suaminya Dan segera mengundang Abu Nawas ke rumah mereka Ketika Abu Nawas tiba Ia disambut dengan penuh hangat dan hormat oleh pasangan tersebut Sang suami menyajikan hidangan yang telah dipersiapkan oleh istrinya Dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas kata sang suami Aku ingin berterima kasih padamu Aku sadar bahwa ada banyak kebahagiaan dalam memberi Sesuatu yang dulu mungkin tidak kusadari Kini aku merasa lebih ringan Dan rumah tangga kami jauh lebih bahagia Abu Nawas tersenyum penuh kebahagiaan Mendengar pengakuan tersebut Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hikmah dalam setiap kejadian Jawabnya dengan tenang Ketahuilah kebahagiaan dan ketenangan dalam memberi adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Selama kita bersedia membuka hati Insya Allah setiap masalah dapat kita selesaikan dengan cara yang sangat baik Malam itu menjadi momen baharga bagi sang suami dan istri Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga bukan hanya soal harta Tetapi juga tentang ketulusan hati untuk saling berbagi dan juga menghargai Dengan nasihat bijak dari Abu Nawas Suami istri Putun Suami istri itu pun berjanji untuk terus menjaga keharmotinsan rumah tangga mereka Dan mengutamakan kebahagiaan bersama Ketika Abu Nawas berpamitan Ia meninggalkan rumah mereka dengan hati yang puas Ia tahu bahwa ia telah membantu membawa perubahan dalam kehidupan mereka Di jalan pulang Abu Nawas merenung bahwa setiap permasalahan sekecil atau sebesar apapun Dapat diselesaikan dengan bijak dan ketulusan Dan tentu rasa syukur Sejak hari itu Pasangan suami istri itu hidup dengan lebih damai Dan suami menjadi lebih dermawan dan penuh kasih Ia belajar untuk menghargai keberadaan istrinya Dan menemukan kebahagiaan dalam setiap pemberian yang tulus Rumah tangga mereka pun menjadi contoh bagi orang-orang di desa Yang kagum melihat perubahan besar dalam diri sang suami Dan demikianlah kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan bahwa sebuah rumah tangga yang harmonis Dibangun atas dasar cinta Saling memahami dan tentunya dengan kemurahan hati Setelah malam yang penuh kehangatan bersama Abu Nawas Sang suami dan istrinya benar-benar berubah Setiap hari mereka semakin harmonis Dan suami itu pun mulai merasakan nikmatnya berbagi Dan melihat istrinya yang sangat bahagia Sifat pelitnya perlahan terkikis Dan ia menemukan kebahagiaan yang selama ini Mungkin ia terabaikan Beberapa bulan kemudian Banyak tetangga yang mulai memperhatikan perubahan positif pada pasangan ini Suami yang dulunya dikenal dengan sangat kikir Kini malah sering berbagi makanan dengan tetangga Membantu mereka yang membutuhkan Dan selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya Sikap barunya ini Membuatnya dihormati dan dicintai oleh orang-orang di desa Suatu hari Seorang tetangga yang menghadapi masalah serupa Datang kepadanya Dan bertanya Apa yang membuatmu berubah wahai saudaraku Dulu kau sangat kikir Tetapi sekarang kau sangat dermawan Dan penuh kasih Bagaimana hal itu bisa terjadi kepadamu Sang suami tersenyum dan merenum sejenak Dulu aku berpikir bahwa harta harus dijaga sekuat tenaga Namun aku belajar bahwa ketika kita memberi dengan tulus Allah menggantinya dengan ketenangan dan kebahagiaan yang luar biasa Bahwa Abu Nawas mengajarkan padaku Kebahagiaan bukan terletak pada harta yang kita timbun Tetapi pada cinta dan keberkahan yang kita sebarkan Mendengar itu tetangga tersebut merasa terinspirasi dan kisah perubahan sang suami menyebar ke seluruh desa Dan banyak orang mulai memandang berbagi sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati Akhirnya Abu Nawas pun tersenyum mengetahui perubahan besar yang terjadi pada suami itu Ia bersyukur karena telah membantu satu keluarga menemukan jalan kebahagiaan Di dalam hatinya Abu Nawas selalu percaya bahwa kebaikan kecil yang kita tanam Bisa tumbuh menjadi keberkahan besar yang menginspirasi banyak orang Dengan perubahan ini suami dan istri tersebut hidup dengan lebih harmonis Dan rumah mereka menjadi tempat penuh cinta dan keberkahan Mereka menjadi bukti bahwa kebahagiaan sejati dalam rumah tangga datang bukan dari apa yang kita miliki Tetapi dari apa yang kita berikan dengan hati yang tulus Tamat Di sebuah desa hiduplah seorang suami istri yang tampak bahagia dari luar Tetapi sesungguhnya menyimpan masalah yang tidak diketahui oleh orang lain Sang istri sering merasa kesal dan kecewa karena suaminya memiliki sifat yang sangat pelit Setiap kali istrinya ingin membeli sesuatu atau membutuhkan sesuatu Suaminya selalu berdali Bahkan untuk kebutuhan yang sangat sederhana sekalipun Pada suatu hari istrinya tidak tahan lagi Dan akhirnya mencari jalan untuk keluar Ia mendengar bahwa Abu Nawas sering memberi nasihat yang bijaksana Dan solusi yang cerdas untuk setiap masalah Maka dengan harapan yang besar sang istri pergi menemui Abu Nawas untuk meminta bantuan Ketika bertemu sang istri segera menceritakan permasalahannya Dan ia berkata Wahai Abu Nawas Suamiku adalah seorang yang sangat pelit Setiap kali aku meminta sesuatu untuk keperluan rumah tangga Ia selalu menolak dengan alasan yang tidak masuk akal Aku merasa seperti terpenjara Padahal aku tidak meminta hal yang berlebihan Adakah cara agar suamiku bisa berubah Abu Nawas tersenyum mendengar keluh kesah sang istri Setelah berfikir sejenak Ia berkata Jangan khawatir Ada satu cara yang mungkin bisa mengubah cara pandang suamimu tentang harta dan berbagi Namun kau harus melakukannya dengan sabar dan cermat Sang istri penasaran dan bertanya Apa yang harus aku lakukan wahai Abu Nawas Abu Nawas menjawab Mulai hari ini setiap kali suamimu pulang dan bertanya tentang keperluan rumah Katakanlah bahwa persediaan makanan dan kebutuhan kita di rumah cukup Bahkan berlebih Setiap kali ia memberikan sesuatu Sampaikan padanya dengan kata-kata manis Bahwa kebaikannya sudah melebihi dari harapanmu Mendengar itu sang istri bingung Tapi suamiku jarang sekali memberikan sesuatu dengan mudah Bagaimana mungkin ini bisa berhasil Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata Justru itulah intinya Mulailah dengan bersyukur atas setiap hal kecil yang ia berikan Bahkan jika menurutmu itu tidak cukup bagimu Lama-kelamaan ia akan terbiasa dengan perasaan puas dan bahagia saat melihatmu bersyukur Pelahan ia akan terdorong untuk memberikan lebih tanpa merasa terbebani Meski masih ragu sang istri akhirnya setuju untuk mencoba Ia pulang ke rumah dan dengan tekat yang kuat Mulai menerapkan saran dari Abu Nawas Setiap kali suaminya pulang ia menyambutnya dengan senyuman Dan mengatakan betapa ia merasa cukup dan bersyukur atas apa yang suaminya berikan Jika suaminya memberikan uang atau makanan Sang istri selalu mengucapkan terima kasih dengan hangat Dan mengatakan bahwa pemberian suaminya sangat berarti Hari demi hari sang suami mulai merasakan perubahan Ia merasa dihargai dan diperhatikan Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan Dan betapa ia tidak sadari Semakin sering istrinya bersyukur Semakin besar keinginannya untuk memberikan lebih Tanpa disadari Sikap pelitnya mulai berkurang Dan digantikan dengan perasaan senang ketika melihat istrinya bahagia Suatu hari sang suami akhirnya bertanya Mengapa kau selalu merasa cukup dan bersyukur Padahal aku tahu bahwa aku belum memberimu banyak Dan sang istri menjawab dengan lembut Karena aku tahu bahwa rezeki dari Allah Dan apa yang kau berikan adalah tanda perhatianmu Aku merasa cukup Karena aku tahu engkau berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita Mendengar itu Hati suami tersentuh Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur Dengan harta dan pemberian yang melimpah Dan dari hari itu Suami itu berjanji untuk lebih ikhlas Dalam memberi dan mulai merasakan kepuasan Dalam melihat istrinya bahagia Bukan hanya karena harta Tetapi karena kebersamaan mereka Dengan cara yang lembut dan bijaksana Abu Nawas telah berhasil mengajarkan nilai berbagi Dan kebahagiaan dalam kesederhanaan kepada pasangan tersebut Perlahan sifat pelisang suami berubah menjadi kedermawanan Dan rumah tangga mereka menjadi lebih harmonis dari sebelumnya Seriring berjalannya waktu Perubahan sikap sang suami semakin terlihat Ia mulai lebih memperhatikan kebutuhan rumah tangga Dan memberi lebih banyak kepercayaan kepada istrinya Dalam mengelola keuangan keluarga Setiap kali suaminya memberikan sesuatu Meskipun kecil Sang istri tetap menunjukkan rasa syukur Seperti yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Rasa syukur ini membuat suaminya merasa dihargai Dan terpacu untuk terus berbuat baik Pada suatu malam Setelah makan malam Sang suami tiba-tiba berkata kepada istrinya Aku ingin mengundang Abu Nawas ke rumah kita Untuk berterima kasih atas segala bantuannya Entah kenapa Aku merasa lebih ringan dalam menjalani hari-hari ini Dan menyadari pentingnya memberikan yang terbaik untuk keluarga Sang istri merasa bahagia Mendengar keinginan suaminya Dan segera mengundang Abu Nawas ke rumah mereka Ketika Abu Nawas tiba Ia disambut dengan penuh hangat dan hormat oleh pasangan tersebut Sang suami menyajikan hidangan Yang telah dipersiapkan oleh istrinya Dan mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kata sang suami Aku ingin berterima kasih padamu Aku sadar bahwa ada banyak kebahagiaan dalam memberi Sesuatu yang dulu mungkin tidak kusadari Kini aku merasa lebih ringan Dan rumah tangga kami jauh lebih bahagia Abu Nawas tersenyum penuh kebahagiaan Mendengar pengakuan tersebut Segala buji bagi Allah yang telah memberi kita hikmah Dalam setiap kejadian Jawabnya dengan tenang Ketahuilah kebahagiaan dan ketenangan dalam memberi Adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Selama kita bersedia membuka hati Insya Allah setiap masalah dapat kita selesaikan Dengan cara yang sangat baik Malam itu menjadi momen baharga Bagi sang suami dan istri Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Bukan hanya soal harta Tetapi juga tentang ketulusan hati Untuk saling berbagi dan juga menghargai Dengan nasihat bijak dari Abu Nawas Suami istri Putun Suami istri itu pun berjanji Untuk terus menjaga keharmotinsan rumah tangga mereka Dan mengutamakan kebahagiaan bersama Ketika Abu Nawas berpamitan Ia meninggalkan rumah mereka dengan hati yang puas Ia tahu bahwa ia telah membantu membawa Perubahan dalam kehidupan mereka Di jalan pulang Abu Nawas merenung Bahwa setiap permasalahan Sekecil atau sebesar apapun Dapat diselesaikan dengan bijak Dan ketulusan Dan tentu Rasha syukur Sejak hari itu Pasangan suami istri itu Hidup dengan lebih damai Dan suami menjadi lebih dermawan Dan penuh kasih Ia belajar untuk menghargai Keberadaan istrinya Dan menemukan kebahagiaan Dalam setiap pemberian yang tulus Rumah tangga mereka pun Menjadi contoh bagi orang-orang di desa Yang kagum melihat perubahan besar Dalam diri sang suami Dan demikianlah Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang Mengajarkan bahwa sebuah rumah tangga yang harmonis Dibangun atas dasar cinta Saling memahami Dan tentunya Dengan kemurahan hati Setelah malam yang penuh kehangatan Bersama Abu Nawas Sang suami dan istrinya Benar-benar berubah Setiap hari Mereka semakin harmonis Dan suami itu pun Mulai merasakan nikmatnya berbagi Dan melihat istrinya yang sangat bahagia Sifat pelitnya Perlahan terkikis Dan ia menemukan kebahagiaan Yang selama ini Mungkin ia terabaikan Beberapa bulan kemudian Banyak tetangga yang mulai Memperhatikan perubahan positif Pada pasangan ini Suami yang dulunya dikenal dengan Sangat kikir Kini malah sering berbagi makanan Dengan tetangga Membantu mereka yang membutuhkan Dan selalu memberikan yang terbaik Untuk keluarganya Sikap barunya ini Membuatnya dihormati Dan dicintai oleh Orang-orang di desa Suatu hari Seorang tetangga Yang menghadapi masalah serupa Datang kepadanya Dan bertanya Apa yang membuatmu berubah Wahai saudaraku Dulu kau sangat kikir Tetapi sekarang Kau sangat dermawan Dan penuh kasih Bagaimana Hal itu bisa terjadi Kepadamu Sang suami tersenyum Dan merenum sejenak Dulu aku berpikir Bahwa harta harus dijaga Sekuat tenaga Namun aku belajar bahwa Ketika kita memberi dengan tulus Allah menggantinya Dengan ketenangan Dan kebahagiaan Yang luar biasa Bahwa Abu Nawas Mengajarkan padaku Kebahagiaan Bukan terletak pada harta Yang kita timbun Tetapi pada cinta Dan keberkahan Yang kita Sebarkan Mendengar itu Tetangga tersebut Merasa terinspirasi Dan kisah perubahan Sang suami Menyebar ke seluruh desa Dan banyak orang Mulai memandang Berbagi Sebagai jalan Untuk mencapai Kebahagiaan Sejati Akhirnya Abu Nawas pun tersenyum Mengetahui perubahan besar Yang terjadi pada suami itu Ia bersyukur Karena telah membantu Satu keluarga Menemukan jalan kebahagiaan Di dalam hatinya Abu Nawas Selalu percaya Bahwa kebaikan Kecil yang kita tanam Bisa tumbuh Menjadi keberkahan besar Yang menginspirasi Banyak orang Dengan perubahan ini Suami dan istri Tersebut hidup Dengan lebih harmonis Dan rumah Mereka menjadi Tempat penuh cinta Dan keberkahan Mereka menjadi bukti Bahwa kebahagiaan Sejati Dalam rumah tangga Datang bukan Dari apa yang kita miliki Tetapi Dari apa yang kita berikan Dengan hati yang tulus Tamat Di sebuah desa Hiduplah seorang Suami istri Yang tampak bahagia Dari luar Tetapi sesungguhnya Menyimpan masalah Yang tidak diketahui Oleh orang lain Sang istri Sering merasa kesal Dan kecewa Karena suaminya Memiliki sifat Yang sangat pelit Setiap kali istrinya Ingin membeli sesuatu Atau membutuhkan sesuatu Suaminya selalu berdali Bahkan untuk kebutuhan Yang sangat sederhana Sekalipun Pada suatu hari Istrinya tidak tahan lagi Dan akhirnya Mencari jalan untuk keluar Ia mendengar bahwa Abu Nawas sering memberi Nasihat yang bijaksana Dan solusi yang cerdas Untuk setiap masalah Maka Dengan harapan yang besar Sang istri pergi Menemui Abu Nawas Untuk meminta bantuan Ketika bertemu Sang istri Segera menceritakan Permasalahannya Dan ia berkata Wahai Abu Nawas Suamiku adalah Seorang yang sangat pelit Setiap kali aku Meminta sesuatu Untuk keperluan rumah tangga Ia selalu menolak Dengan alasan Yang tidak masuk akal Aku merasa Seperti terpenjara Padahal Aku tidak meminta Hal yang berlebihan Adakah cara Agar suamiku Bisa berubah Abu Nawas tersenyum Mendengar Kelukesah sang istri Setelah berpikir sejenak Ia berkata Jangan khawatir Ada satu cara Yang mungkin Bisa mengubah Cara pandang suamimu Tentang harta Dan berbagi Namun Kau harus melakukannya Dengan sabar Dan cermat Sang istri Penasaran Dan bertanya Apa yang harus Aku lakukan Wahai Abu Nawas Abu Nawas menjawab Mulai hari ini Setiap kali suamimu pulang Dan bertanya Tentang keperluan rumah Katakanlah Bahwa persediaan makanan Dan kebutuhan kita Di rumah cukup Bahkan Berlebih Setiap kali Ia memberikan sesuatu Sampaikan padanya Dengan kata-kata manis Bahwa kebaikannya Sudah melebihi Dari harapanmu Mendengar itu Sang istri Bingung Tapi suamiku Jarang sekali Memberikan sesuatu Dengan mudah Bagaimana mungkin Ini bisa berhasil Abu Nawas Tersenyum lagi Dan berkata Justru itulah Intinya Mulailah Dengan bersyukur Atas setiap hal kecil Yang ia berikan Bahkan Jika menurutmu Itu tidak cukup Bagimu Lama-kelamaan Ia akan terbiasa Dengan perasaan Puas dan bahagia Saat melihatmu Bersyukur Pelahan Ia akan terdorong Untuk memberikan Lebih Tanpa Merasa Terbebani Meski masih ragu Sang istri akhirnya Setuju Untuk mencoba Ia pulang ke rumah Dan dengan tekat yang kuat Mulai menerapkan Saran dari Abu Nawas Setiap kali suaminya pulang Ia menyambutnya Dengan senyuman Dan mengatakan Betapa ia merasa cukup Dan bersyukur Atas apa Yang suaminya berikan Jika suaminya Memberikan uang Atau makanan Sang istri selalu Mengucapkan terima kasih Dengan hangat Dan mengatakan Bahwa pemberian suaminya Sangat berarti Hari demi hari Sang suami Mulai merasakan Perubahan Ia merasa Dihargai Dan diperhatikan Sesuatu yang sebelumnya Tidak pernah ia Rasakan Dan betapa Ia tidak sadari Semakin sering Istrinya bersyukur Semakin besar Keinginannya Untuk memberikan lebih Tanpa disadari Sikap pelitnya Mulai berkurang Dan digantikan Dengan perasaan senang Ketika melihat Istrinya bahagia Suatu hari Sang suami Akhirnya bertanya Mengapa kau selalu Merasa cukup Dan bersyukur Padahal Aku tahu Bahwa Aku belum Memberimu Banyak Dan Sang istri Menjawab Dengan lembut Karena Aku tahu Bahwa Rizki dari Allah Dan apa Yang kau berikan Adalah Tanda perhatianmu Aku merasa Cukup Karena aku tahu Engkau berusaha Untuk memenuhi Kebutuhan kita Mendengar itu Hati suami Tersentuh Ia menyajari Bahwa kebahagiaan Tidak selalu diukur Dengan harta Dan pemberian Yang melimpah Dan dari hari itu Suami itu Berjanji Untuk lebih ikhlas Dalam memberi Dan mulai Merasakan kepuasan Dalam melihat Istrinya bahagia Bukan hanya Karena harta Tetapi karena Kebersamaan Mereka Dengan cara Yang lembut Dan bijaksana Abu Nawas Telah berhasil Mengajarkan Nilai berbagi Dan kebahagiaan Dalam kesederhanaan Kepada pasangan tersebut Perlahan Sifat pelisang suami Berubah menjadi Kedermawanan Dan rumah tangga mereka Menjadi lebih harmonis Dari sebelumnya Seri iring Berjalannya waktu Perubahan Sikap sang suami Semakin terlihat Ia mulai Lebih memperhatikan Kebutuhan rumah tangga Dan memberi Lebih banyak Kepercayaan Kepada istrinya Dalam mengelola Keuangan keluarga Setiap kali Suaminya memberikan Sesuatu Meskipun kecil Sang istri tetap Menunjukkan rasa syukur Seperti yang telah Diajarkan oleh Abu Nawas Rasa syukur ini Membuat suaminya Merasa dihargai Dan Terpacu Untuk terus Berbuat baik Pada suatu malam Setelah makan malam Sang suami Tiba-tiba Berkata kepada Istrinya Aku ingin mengundang Abu Nawas Ke rumah kita Untuk berterima kasih Atas segala bantuannya Entah kenapa Aku merasa Lebih ringan Dalam menjalani Hari-hari ini Dan menyadari Pentingnya memberikan Yang terbaik Untuk keluarga Sang istri Merasa bahagia Mendengar Keinginan suaminya Dan segera Mengundang Abu Nawas Ke rumah mereka Ketika Abu Nawas Tiba Ia disambut Dengan penuh hangat Dan hormat Oleh pasangan tersebut Sang suami Menyajikan hidangan Yang telah Dipersiapkan oleh Istrinya Dan mengucapkan Terima kasih Yang mendalam Kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kata sang suami Aku ingin Berterima kasih Padamu Aku sadar Bahwa ada Banyak kebahagiaan Dalam memberi Sesuatu Yang dulu Mungkin Tidak kusadari Kini Aku merasa Lebih ringan Dan rumah Tangga kami Jauh Lebih Bahagia Abu Nawas Tersenyum Penuh Kebahagiaan Mendengar Pengakuan tersebut Segala buji Bagi Allah Yang telah Memberi kita Hikmah Dalam setiap Kejadian Jawabnya Dengan tenang Ketahuilah Kebahagiaan Dan ketenangan Dalam memberi Adalah anugerah Yang sangat besar Dari Allah Selama kita Bersedia Membuka hati Insya Allah Setiap masalah Dapat kita Selesaikan Dengan Cara Yang Sangat Baik Malam itu Menjadi Momen Baharga Bagi Sang Suami Dan Istri Mereka Menyadari Bahwa Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Bukan Hanya Soal Harta Tetapi Juga Tentang Ketulusan Hati Untuk Saling Berbagi Dan Juga Menghargai Dengan Atau Sebesar Yang Itu Mulai Mulai Merasakan Nikmat Yang Berbagi Dan Melihat Istrinya Yang Sangat Bahagia Sifat Pelitnya Perlahan Terkikis Dan Ia Menemukan Kebahagiaan Yang Selama Ini Mungkin Ia Terabaikan Beberapa Bulan Kemudian Banyak Tetangga Yang Mulai Memperhatikan Perubahan Positif Pada Pasangan Ini Suami Yang Dulunya Dikenal Dengan Sangat Kikir Kini Malah Sering Berbagi Makanan Dengan Tetangga Membantu Mereka Yang Membutuhkan Dan Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Keluarganya Sikap Barunya Ini Membuatnya Dihormati Dan Dizintai Oleh Orang Orang Di Desa Suatu Hari Seorang Tetangga Yang Menghadapi Masalah Serupa Datang Kepadanya Dan Bertanya Apa Yang Membuat Memerubah Wahai Saudaraku Dulu Kau Sangat Kikir Tetapi Sekarang Kau Sangat Dermawan Dan Penuh Kasih Bagaimana Hal Itu Bisa Terjadi Kepadamu Sang Suami Tersenyum Dan Merenum Sejenak Dulu Aku Berfikir Bahwa Harta Harus Dijaga Sekuat Tenaga Namun Aku Belajar Bahwa Ketika Kita Memberi Dengan Tulus Allah Menggantinya Dengan Ketenangan Dan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Bahwa Abu Nawas Mengajarkan Padaku Kebahagiaan Bukan Terletak Pada Harta Yang Kita Timbun Tetapi Pada Cinta Dan Keberkahan Yang Kita Sebarkan Mendengar Itu Tetangga Tersebut Merasa Terinspirasi Dan Desa Dan Banyak Orang Mulai Memandang Berbagi Sebagai Jalan Untuk Mencapai Kebahagiaan Sejati Akhirnya Abu Nawas Pun tersenyum Mengetahui Perubahan Besar Yang Terjadi Pada Suami Itu Ia Bersyukur Karena Telah Membantu Satu Keluarga Menemukan Jalan Kebahagiaan Di Dalam Hatinya Abu Nawas Selalu Percaya Bahwa Kebaikan Kecil Yang Kita Tanam Bisa Tumbuh Menjadi Keberkahan Besar Yang Menginspirasi Banyak Orang Dengan Perubahan Ini Suami Dan Istri Tersebut Hidup Dengan Lebih Harmonis Dan Rumah Mereka Menjadi Tempat Penuh Cinta Dan Keberkahan Mereka Menjadi Bukti Bahwa Kebahagiaan Sejati Dalam Rumah Tangga Datang Bukan Dari Apa Yang Kita Miliki Tetapi Dari Apa Yang Kita Berikan Dengan Hati Yang Tulus Tamat Di Sebuah Desa Hiduplah Seorang Suami Istri Yang Tampak Bahagia Dari Luar Tetapi Sesungguhnya Menyimpan Masalah Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Sang Istri Sering Merasa Kesal Dan Kecewa Karena Suaminya Memiliki Sifat Yang Sangat Pelit Setiap Kali Istrinya Ingin Membeli Sesuatu Atau Membutuhkan Sesuatu Suaminya Selalu Berdali Bahkan Untuk Kebutuhan Yang Sangat Sederhana Sekalipun Pada Suatu Hari Istrinya Tidak Tahan Lagi Dan Akhirnya Mencari Jalan Untuk Keluar Ia Mendengar Bahwa Abu Nawas Sering Memberi Nasihat Yang Bijaksana Dan Solusi Yang Cerdas Untuk Setiap Masalah Maka Dengan Harapan Yang Besar Sang Istri Pergi Menemui Abu Nawas Untuk Meminta Bantuan Ketika Bertemu Sang Istri Segera Menceritakan Permasalahannya Dan Ia Berkata Wahai Abu Nawas Suamiku Adalah Seorang Yang Sangat Pelit Setiap Kali Aku Meminta Sesuatu Untuk Keperluan Rumah Tangga Ia Selalu Menolak Dengan Alasan Yang Tidak Masuk Akal Aku Merasa Seperti Terpenjara Padahal Aku Tidak Meminta Hal Yang Berlebihan Adakah Cara Agar Suamiku Bisa Berubah Abu Nawas Tersenyum Mendengar Kelukesah Sang Istri Setelah Berfikir Sejenak Ia Berkata Jangan Khawatir Ada Satu Cara Yang Mungkin Bisa Mengubah Cara Pandang Suamimu Tentang Harta Dan Berbagi Namun Kau Harus Melakukannya Dengan Sabar Dan Cermat Sang Istri Penasaran Dan Bertanya Apa Yang Harus Aku Lakukan Wahai Abu Nawas Abu Nawas Menjawab Mulai hari ini Setiap kali suamimu pulang Dan bertanya tentang keperluan rumah Katakanlah Bahwa Persediaan makanan Dan kebutuhan kita Di rumah cukup Bahkan Berlebih Setiap kali ia memberikan sesuatu Sampaikan padanya Dengan kata-kata manis Bahwa Kebaikannya Sudah melebihi Dari harapanmu Mendengar itu Sang istri Bingung Tapi Suamiku Jarang sekali Memberikan sesuatu Dengan mudah Bagaimana mungkin Ini bisa berhasil Abu Nawas Tersenyum lagi Dan berkata Justru itulah Intinya Mulailah Dengan bersyukur Atas setiap hal kecil Yang ia berikan Bahkan Jika menurutmu Itu tidak cukup Bagimu Lama-kelamaan Ia akan terbiasa Dengan Perasaan Puas dan bahagia Saat melihatmu Bersyukur Perlahan Ia akan terdorong Untuk memberikan Lebih Tanpa Merasa Terbebani Meski Masih ragu Sang istri Akhirnya Setuju Untuk mencoba Ia pulang Ke rumah Dan Dengan tekat Yang kuat Mulai menerapkan Saran Dari Abu Nawas Setiap kali Suaminya pulang Ia menyambutnya Dengan senyuman Dan mengatakan Betapa Ia merasa cukup Dan bersyukur Atas apa Yang suaminya Berikan Jika suaminya Memberikan Uang Atau makanan Sang istri Selalu Mengucapkan Terima kasih Dengan hangat Dan mengatakan Bahwa pemberian Suaminya Sangat berarti Hari demi hari Sang suami Mulai merasakan Perubahan Ia merasa Dihargai Dan diperhatikan Sesuatu yang Sebelumnya Tidak pernah Ia rasakan Dan Betapa Ia tidak sadari Semakin sering Istrinya bersyukur Semakin besar Keinginannya Untuk memberikan Lebih Tanpa Kau selalu Merasa Cukup Dan bersyukur Padahal Aku tahu Bahwa Aku belum Memberimu Banyak Dan Sang istri Menjawab Dengan lembut Karena Aku tahu Bahwa Rezki Dari Allah Dan Apa Yang kau Berikan Adalah Tanda Perhatianmu Aku merasa Cukup Karena Aku tahu Engkau Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Mendengar itu Hati suami Tersentuh Ia Menyadari Bahwa Kebahagiaan Tidak selalu Diukur Dengan Harta Dan Pemberian Yang Melimpah Dan Dari Hari itu Suami Itu Berjanji Untuk Lebih Ikhlas Dalam Memberi Dan Mulai Merasakan Kepuasan Dalam Melihat Istrinya Bahagia Bukan Hanya Karena Harta Tetapi Karena Kebersamaan Mereka Dengan Cara Yang Lembut Dan Bijaksana Abu Nawas Telah Berhasil Mengajarkan Nilai Berbagi Dan Kebahagiaan Dalam Kesederhanaan Kepada Pasangan Tersebut Perlahan Sifat Pelisang Suami Berubah Menjadi Kedermawanan Dan Rumah Tangga Mereka Menjadi Lebih Harmonis Dari Sebelumnya Seriring Berjalannya Waktu Perubahan Sikap Sang Suami Semakin Terlihat Ia Mulai Lebih Memperhatikan Kebutuhan Rumah Tangga Dan Memberi Lebih Banyak Kepercayaan Kepada Istrinya Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Setiap Kali Suaminya Memberikan Sesuatu Meskipun Kecil Sang Istri Tetap Menunjukkan Rasa Syukur Seperti Yang Telah Diajarkan Oleh Abu Nawas Rasa Syukur Ini Membuat Suaminya Merasa Dihargai Dan Terpacu Untuk Terus Berbuat Baik Pada Suatu Malam Setelah Makan Malam Sang Suami Tiba-tiba Berkata Kepada Istrinya Aku Ingin Mengundang Abu Nawas Ke Rumah Kita Untuk Berterima Kasih Atas Segala Bantuannya Entah Kenapa Aku Merasa Lebih Ringan Dalam Menjalani Hari-hari Ini Dan Menyadari Pentingnya Memberikan Yang Terbaik Untuk Keluarga Sang Istri Merasa Bahagia Mendengar Keinginan Suaminya Dan Segera Mengundang Abu Nawas Ke Rumah Mereka Ketika Abu Nawas Tiba Ia Disambut Dengan Penuh Hangat Dan Hormat Oleh Pasangan Tersebut Sang Suami Menyajikan Hidangan Yang Telah Dipersiapkan Oleh Istrinya Dan Mengucapkan Terima Kasih Yang Mendalam Kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kata Sang Suami Aku Ingin Berterima Kasih Padamu Aku Sadar Bahwa Ada Banyak Kebahagiaan Dalam Memberi Sesuatu Yang Dulu Mungkin Tidak Kusadari Kini Aku Merasa Lebih Ringan Dan Rumah Tangga Kami Jauh Lebih Bahagia Abu Nawas Tersenyum Penuh Kebahagiaan Mendengar Pengakuan Tersebut Segala Buji Bagi Allah Yang Telah Memberi Kita Hikmah Dalam Setiap Kejadian Jawabnya Dengan Tenang Ketahuilah Kebahagiaan Dan Ketenangan Dalam Memberi Adalah Anugerah Yang Sangat Besar Dari Allah Selama Kita Bersedia Membuka Hati Insya Allah Setiap Masalah Dapat Kita Selesaikan Dengan Cara Yang Sangat Baik Malam Itu Menjadi Momen Baharga Bagi Sang Suami Dan Istri Mereka Menyadari Bahwa Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Bukan Hanya Soal Harta Tetapi Juga Tentang Ketulusan Hati Untuk Saling Berbagi Dan Juga Menghargai Dengan Nasihat Bijak Dari Abu Nawas Suami Istri Putun Suami Istri Itu Berjanji Untuk Terus Menjaga Keharmotinsan Rumah Tangga Mereka Dan Mengutamakan Kebahagiaan Bersama Ketika Abu Nawas Berpamitan Ia Meninggalkan Rumah Mereka Dengan Hati Yang Puas Ia Tahu Bahwa Ia Telah Membantu Membawa Perubahan Dalam Kehidupan Mereka Di Jalan Pulang Abu Nawas Merenung Bahwa Setiap Permasalahan Sekecil Atau Sebesar Apapun Dapat Diselesaikan Dengan Bijak Dan Ketulusan Dan Tentu Rasha Syukur Sejak hari itu Pasangan Suami Istri itu Hidup Dengan Lebih Damai Dan Suami Menjadi Lebih Dermawan Dan Penuh Kasih Ia Belajar Untuk Menghargai Keberadaan Istrinya Dan Menemukan Kebahagiaan Dalam Setiap Pemberian Yang Tulus Rumah Tangga Mereka Pun Menjadi Contoh Bagi Orang-orang Di Desa Yang Kagum Melihat Perubahan Besar Dalam Diri Sang Suami Dan Demikianlah Kisah Ini Menjadi Inspirasi Bagi Banyak Orang Mengajarkan Bahwa Sebuah Rumah Tangga Yang Harmonis Dibangun Atas Dasar Cinta Saling Memahami Dan Tentunya Dengan Kemurahan Hati Setelah Malam Yang Penuh Kehangatan Bersama Abu Nawas Sang Suami Dan Istrinya Benar-benar Berubah Setiap Hari Mereka Semakin Harmonis Dan Suami Itu Pun Mulai Merasakan Nikmatnya Berbagi Dan Melihat Istrinya Yang Sangat Bahagia Sifat Pelitnya Perlahan Terkikis Dan Ia Menemukan Kebahagiaan Yang Selama Ini Mungkin Ia Terabaikan Beberapa Bulan Kemudian Banyak Tetangga Yang Mulai Memperhatikan Perubahan Positif Pada Pasangan Ini Suami Yang Dulunya Dikenal Dengan Sangat Kikir Kini Malah Sering Berbagi Makanan Dengan Tetangga Membantu Mereka Yang Membutuhkan Dan Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Keluarganya Sikap Barunya Ini Membuatnya Dihormati Dan Dizintai Oleh Orang Orang Di Desa Suatu Hari Seorang Tetangga Yang Menghadapi Masalah Serupa Datang Kepadanya Dan Bertanya Apa Yang Membuat Memerubah Wahai Saudaraku Dulu Kau Sangat Kikir Tetapi Sekarang Kau Sangat Dermawan Dan Penuh Kasih Bagaimana Hal itu Bisa Terjadi Kepadamu Sang Suami Tersenyum Dan Merenum Sejenak Dulu Aku Berfikir Bahwa Harta Harus Dijaga Sekuat Tenaga Namun Aku Belajar Bahwa Ketika Kita Memberi Dengan Tulus Allah Menggantinya Dengan Ketenangan Dan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Bahwa Abu Nawas Mengajarkan Padaku Kebahagiaan Bukan Terletak Pada Harta Yang Kita Timbun Tetapi Pada Cinta Dan Keberkahan Yang Kita Sebarkan Mendengar Itu Tetangga Tersebut Merasa Terinspirasi Dan Kisah Perubahan Sang Suami Menyebar Ke Seluruh Desa Dan Banyak Orang Mulai Memandang Berbagi Sebagai Jalan Untuk Mencapai Kebahagiaan Sejati Akhirnya Abu Nawas Pun tersenyum Yang Terjadi Pada Suami Itu Ia Bersyukur Karena Telah Membantu Satu Keluarga Menemukan Jalan Kebahagiaan Di Dalam Hatinya Abu Nawas Selalu Percaya Bahwa Kebaikan Kecil Yang Kita Tanam Bisa Tumbuh Menjadi Keberkahan Besar Yang Menginspirasi Banyak Orang Dengan Perubahan Ini Suami Dan Istri Tersebut Hidup Dengan Lebih Harmonis Dan Rumah Mereka Menjadi Tempat Penuh Cinta Dan Keberkahan Mereka Menjadi Bukti Bahwa Kebahagiaan Sejati Dalam Rumah Tangga Datang Bukan Dari Apa Yang Kita Miliki Tetapi Dari Apa Yang Kita Berikan Dengan Hati Yang Tulus Tamat Di Sebuah Desa Hiduplah Seorang Suami Istri Yang Tampak Bahagia Dari Luar Tetapi Sesungguhnya Menyimpan Masalah Yang Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Sang Istri Sering Merasa Kesal Dan Kecewa Karena Suaminya Memiliki Sifat Yang Sangat Pelit Setiap Kali Istrinya Ingin Membeli Sesuatu Atau Membutuhkan Sesuatu Suaminya Selalu Berdali Bahkan Untuk Kebutuhan Yang Sangat Sederhana Sekalipun Pada Suatu Hari Istrinya Tidak Tahan Lagi Dan Akhirnya Mencari Jalan Untuk Keluar Ia Mendengar Bahwa Abu Nawas Sering Memberi Nasihat Yang Bijaksana Dan Solusi Yang Cerdas Untuk Setiap Masalah Maka Dengan Harapan Yang Besar Sang Istri Pergi Menemui Abu Nawas Untuk Meminta Bantuan Ketika Bertemu Sang Istri Segera Menceritakan Permasalahannya Dan Ia Berkata Wahai Abu Nawas Suamiku Adalah Seorang Yang Sangat Pelit Setiap Kali Aku Meminta Sesuatu Untuk Keperluan Rumah Tangga Ia Selalu Menolak Dengan Alasan Yang Tidak Masuk Akal Aku Merasa Seperti Terpenjara Padahal Aku Tidak Meminta Hal Yang Berlebihan Adakah Cara Agar Suamiku Bisa Berubah Abu Nawas Tersenyum Mendengar Kelukesah Sang Istri Setelah Berfikir Sejenak Ia Berkata Jangan Khawatir Ada Satu Cara Yang Mungkin Bisa Mengubah Cara Pandang Suamimu Tentang Harta Dan Berbagi Namun Kau Harus Melakukannya Dengan Sabar Dan Cermat Sang Istri Penasaran Dan Bertanya Apa Yang Harus Aku Lakukan Wahai Abu Nawas Abu Nawas Menjawab Mulai Hari Ini Setiap Kali Suamimu Pulang Dan Bertanya Tentang Keperluan Rumah Katakanlah Bahwa Persediaan Makanan Dan Kebetuhan Kita Di rumah Cukup Bahkan Berlebih Setiap Kali Ia Memberikan Sesuatu Sampaikan Padanya Dengan Kata Kata Manis Bahwa Kebaikannya Sudah Melebihi Dari Harapan Mu Mendengar Itu Sang Istri Bingung Tapi Suamiku Jarang Sekali Memberikan Sesuatu Dengan Mudah Bagaimana Mungkin Ini Bisa Berhasil Abu Nawas Tersenyum Lagi Dan Berkata Justru Itulah Intinya Mulailah Dengan Bersyukur Atas Setiap Hal Kecil Yang Ia Berikan Bahkan Jika Menurutmu Itu Tidak Cukup Bagimu Lama Kelamaan Ia Akan Terbiasa Dengan Perasaan Puas Dan Bahagia Saat Melihat Membersyukur Perlahan Ia Akan Terdorong Untuk Memberikan Lebih Tanpa Merasa Terbebani Meski Masih Ragu Sang Istri Akhirnya Setuju Untuk Mencoba Ia Pulang Ke Rumah Dan Dengan Tekad Yang Kuat Mulai Menerapkan Saran Dari Abu Nawas Setiap Kali Suaminya Pulang Ia Menyambutnya Dengan Senyuman Dan Mengatakan Betapa Ia Merasa Cukup Dan Bersyukur Atas Apa Yang Suaminya Berikan Jika Suaminya Memberikan Uang Atau Makanan Sang Istri Selalu Mengucapkan Terima Kasih Dengan Hangat Dan Mengatakan Bahwa Pemberian Suaminya Sangat Berarti Hari Demi Hari Sang Suami Mulai Merasakan Perubahan Ia Merasa Dihargai Dan Diperhatikan Sesuatu Yang Sebelumnya Tidak Pernah Ia Rasakan Dan Betapa Ia Tidak Sadari Untuk Memberikan Lebih Tanpa Disadari Sikap Pelitnya Mulai Berkurang Dan Digantikan Dengan Perasaan Senang Ketika Melihat Istrinya Bahagia Suatu Hari Sang Suami Akhirnya Bertanya Mengapa Kau Selalu Merasa Cukup Dan Bersyukur Padahal Aku Tahu Bahwa Aku Belum Memberimu Banyak Dan Sang Istri Menjawab Dengan Lembut Karena Aku Tahu Bahwa Rezki Dari Allah Dan Apa Yang Kau Berikan Adalah Tanda Perhatian Aku Merasa Cukup Karena Aku Tahu Engkau Berusaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Mendengar Itu Hati Suami Tersentuh Ia Menyajari Bahwa Kebahagiaan Tidak Selalu Diukur Dengan Harta Dan Pemberian Yang Melimpah Dan Dari Hari Itu Suami Berjanji Untuk Lebih Ikhlas Dalam Memberi Dan Mulai Merasakan Kepuasan Harta Tetapi Karena Kebersamaan Mereka Dengan Cara Yang Lembut Dan Bijaksana Abu Nawas Telah Berhasil Mengajarkan Nilai Berbagi Dan Kebahagiaan Dalam Kesederhanaan Kepada Pasangan Tersebut Perlahan Sifat Pelisang Suami Berubah Menjadi Kedermawanan Dan Rumah Tangga Mereka Menjadi Lebih Harmonis Dari Sebelumnya Seriring Berjalannya Waktu Perubahan Sikap Sang Suami Semakin Terlihat Ia Mulai Lebih Memperhatikan Kebutuhan Rumah Tangga Dan Memberi Lebih Banyak Kepercayaan Kepada Istrinya Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Setiap Kali Suaminya Memberikan Sesuatu Meskipun Kecil Sang Istri Tetap Menunjukkan Rasa Syukur Seperti Yang Telah Diajarkan Oleh Abu Nawas Rasa Syukur Ini Membuat Suaminya Merasa Dihargai Dan Terpacu Untuk Terus Berbuat Baik Pada Suatu Malam Setelah Makan Malam Sang Suami Tiba-tiba Berkata Kepada Istrinya Aku Ingin Mengundang Abu Nawas Ke Rumah Kita Untuk Berterima Kasih Atas Segala Bantuannya Entah Kenapa Aku Merasa Lebih Ringan Dalam Menjalani Hari-hari Ini Dan Menyadari Pentingnya Memberikan Yang Terbaik Untuk Keluarga Sang Istri Merasa Bahagia Mendengar Ketika Abu Nawas Tiba Ia Disambut Dengan Penuh Hangat Dan Hormat Oleh Pasangan Tersebut Sang Suami Menyajikan Hidangan Yang Telah Dipersiapkan Oleh Istrinya Dan Mengucapkan Terima Kasih Yang Mendalam Kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Kata Sang Suami Aku Ingin Berterima Kasih Padamu Aku Sadar Bahwa Ada Banyak Kebahagiaan Dalam Memberi Sesuatu Yang Dulu Mungkin Tidak Kusadari Kini Aku Merasa Lebih Ringan Dan Rumah Tangga Kami Jauh Lebih Bahagia Abu Nawas Tersenyum Penuh Kebahagiaan Mendengar Pengakuan Tersebut Segala Buji Bagi Allah Yang Telah Memberi Kita Hikmah Dalam Setiap Kejadian Jawab Dengan Tenang Ketahuilah Kebahagiaan Dan Ketenangan Dalam Memberi Adalah Anugerah Yang Sangat Besar Dari Allah Selama Kita Bersedia Membuka Hati Insya Allah Setiap Masalah Dapat Kita Selesaikan Dengan Cara Yang Sangat Baik Malam Itu Menjadi Momen Baharga Bagi Sang Suami Dan Istri Mereka Menyadari Bahwa Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Bukan Hanya Soal Harta Tetapi Juga Tentang Ketulusan Hati Untuk Saling Berbagi Dan Juga Menghargai Dengan Nasihat Bijak Abunawas Suami Istri Putun Suami Istri Itu Pun Berjanji Untuk Terus Menjaga Keharmotinsan Rumah Tangga Mereka Dan Mengutamakan Kebahagiaan Bersama Ketika Abunawas Berpamitan Ia Meninggalkan Rumah Mereka Dengan Hati Yang Puas Ia Tahu Bahwa Ia Telah Membantu Membawa Perubahan Dalam Kehidupan Mereka Di Jalan Pulang Abunawas Merenung Bahwa Setiap Permasalahan Sekecil Atau Sebesar Apapun Dapat Diselesaikan Dengan Bijak Dan Ketulusan Dan Tentu Rasha Syukur Sejak hari itu Pasangan Suami Istri Itu Hidup Dengan Lebih Damai Dan Suami Menjadi Lebih Dermawan Dan Penuh Kasih Ia Belajar Untuk Menghargai Keberadaan Istrinya Dan Menemukan Kebahagiaan Dalam Setiap Pemberian Yang Tulus Rumah Tangga Mereka Pun Menjadi Contoh Bagi Orang Orang Di Desa Yang Kagum Melihat Perubahan Besar Dalam Diri Sang Suami Dan Demikianlah Kisah Ini Menjadi Inspirasi Bagi Banyak Orang Mengajarkan Bahwa Sebuah Rumah Tangga Yang Harmonis Dibangun Atas Dasar Cinta Saling Memahami Dan Tentunya Dengan Kemurahan Hati Setelah Malam Yang Penuh Kehangatan Bersama Abu Nawas Mereka Semakin Harmonis Dan Suami Itu Pun Mulai Merasakan Nikmatnya Berbagi Dan Melihat Istrinya Yang Sangat Bahagia Sifat Pelitnya Perlahan Terkikis Dan Ia Menemukan Kebahagiaan Yang Selama Ini Mungkin Ia Terabaikan Beberapa Bulan Kemudian Banyak Tetangga Yang Mulai Memperhatikan Perubahan Positif Pada Pasangan Ini Suami Yang Dulunya Dikenal Dengan Sangat Kikir Kini Malah Sering Berbagi Makanan Dengan Tetangga Membantu Mereka Yang Membutuhkan Dan Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Keluarganya Sikap Barunya Ini Membuatnya Dihormati Dan Dizintai Oleh Orang Orang Di Desa Suatu Hari Seorang Tetangga Yang Menghadapi Masalah Serupa Datang Kepadanya Dan Bertanya Apa Yang Membuat Memerubah Wahai Saudaraku Dulu Kau Sangat Kikir Tetapi Sekarang Kau Sangat Dermawan Dan Penuh Kasih Bagaimana Hal itu Bisa Terjadi Kepadamu Sang Suami Tersenyum Dan Merenum Sejenak Dulu Aku Berfikir Bahwa Harta Harus Dijaga Sekuat Tenaga Namun Aku Belajar Bahwa Ketika Kita Memberi Dengan Tulus Allah Menggantinya Dengan Ketenangan Dan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Bahwa Abu Nawas Mengajarkan Padaku Kebahagiaan Bukan Terletak Pada Harta Yang Kita Timbun Tetapi Pada Cinta Dan Keberkahan Yang Kita Sebarkan Mendengar Itu Tetangga Tersebut Merasa Terinspirasi Dan Kisah Perubahan Sang Suami Menyebar Ke Seluruh Desa Dan Banyak Orang Mulai Memandang Berbagi Sebagai Jalan Untuk Mencapai Kebahagiaan Sejati Akhirnya Abu Nawas Pun Tersenyum Mengetahui Perubahan Besar Yang Terjadi Pada Suami Itu Ia Bersyukur Karena Telah Membantu Satu Keluarga Menemukan Jalan Kebahagiaan Di Dalam Hatinya Abu Nawas Selalu Percaya Bahwa Kebaikan Kecil Yang Kita Tanam Bisa Tumbuh Menjadi Keberkahan Besar Yang Menginspirasi Banyak Orang Dengan Perubahan Ini Suami Dan Istri Tersebut Hidup Dengan Lebih Harmonis Dan Rumah Mereka Menjadi Tempat Penuh Cinta Dan Keberkahan Mereka Menjadi Bukti Bahwa Kebahagiaan Sejati Dalam Rumah Tangga Datang Bukan Dari Apa Yang Kita Miliki Tetapi Dari Apa Yang Kita Berikan Dengan Hati Yang Tulus Tamat Dari Kisah Ini Kita Dapat Mengambil Belajaran Bahwa Sifat Kikir Adalah Sesuatu Yang Bisa Melemahkan Ikatan Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Keluarga Islam Mengajarkan Kita Untuk Bersikap Dermawan Karena Allah Sangat Mencintai Hambanya Yang Senang Berbagi Dan Membantu Sesama Dalam Menghadapi Masalah Rumah Tangga Penting Bagi Kita Untuk Mencari Solusi Yang Bijak Penuh Kesabaran Serta Mengutamakan Komunikasi Yang Baik Antara Suami Dan Sang Istri Allahu A'lam Bissawaf Terima Kasih Telah Menyaksikan Kisah Inspiratif Ini Semoga Kita Semua Bisa Meneladani Kebijaksanaan Nabunawas Dan Senantiasa Mengutamakan Kebaikan Dalam Hubungan Kita Baik Sebagai Pasangan Maupun Sebagai Keluarga Jangan Lupa Untuk Terus Berbagi Dan Berbuat Baik Untuk Sesama Karena Setiap Kebaikan Yang Kita Lakukan Insya Allah Akan Mendatangkan Keberkahan Dalam Hidup Akhir Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa